Penyelam yang mencatat rekor terdalam tanpa tangki oksigen Dibesarkan di Austria yang tidak memiliki lautan, tetapi Herbert Nietzsche begitu tertarik dengan air. Sampai-sampai ia memegang gelar sebagai pria paling dalam di dunia, karena pernah menyelam sejauh 253 meter tanpa bantuan oksigen. Dengan melakukan berbagai teknik, Nietzsche dilaporkan dapat meningkatkan kapasitas paru-parunya menjadi 14 liter, padahal kapasitas paru-paru orang pada umumnya adalah hanya sekitar 6 liter. Pada bulan Juni 2007, Nietzsche menyelam sampai ke kedalaman 214 meter, sehingga ia mencatat rekor baru dunia kala itu. Tahun 2012, ia menyelam lebih dalam lagi sampai 253 meter. Ini sama dengan ketinggian gedung pencakar langit 70 lantai. Ia mengukir rekor tersebut dengan menuju kedalaman laut di dekat Santorini, Yunani. Langkah berani dan ekstrim yang membuatnya hampir meninggal. Tekanan terhadap tubuh manusia di kedalaman 250 meter sangatlah besar. Paru-paru akan mengecil menjadi sebesar jeruk. Darah terambil dari bagian lengan dan kaki, agar terkonsentrasi di dada guna mencegah kerusakan rongga dada. Namun begitu, Nietzsche tetap berhasil memecahkan rekornya. Ia berhasil menyelam sampai kedalaman 253 meter. Hanya saja, hal yang mengkhawatirkan muncul ketika ia kembali ke permukaan. Nietzsche mengalami nitrogen nerkosis, yakni kehilangan kesadaran karena terpapar tekanan tinggi. Kombinasi perasaan rileks dan nerkosis membuatnya pingsan pada kedalaman 80 meter. Dan di kedalaman 26 meter, penyelamat menemukannya dan membawanya ke permukaan secepat mungkin. Bukannya selamat, Nietzsche justru mengalami dekompresi karena tubuhnya terlalu cepat diangkut ke permukaan. Akibatnya, nitrogen menggelembung di aliran darah dan jaringan tubuhnya. Ia dikembalikan ke dalam air setelah sadar, namun sudah terlambat. Nietzsche bergegas diangkut lewat udara ke sebuah rumah sakit di Atena. Ia mengalami koma dan para dokter menyebut Nietzsche dalam keadaan sangat parah. Karena masalah dekompresi, ia mengalami gejala mirip strok pada otak. Ia tidak bisa berjalan dan harus berjuang agar tetap duduk. Harus menggunakan kursi roda. Kata-kata yang keluar dari mulutnya juga tidak jelas. Hebatnya, Nietzsche tidak menyerah begitu saja. Ia melakukan fisioterapi dan berenang untuk membangun kekuatan dan koordinasi sampai dirinya kemudian dapat melangkah. Kemajuan ini membuatnya bersemangat. Dua tahun setelah memecahkan rekor dunianya sendiri dan nyaris meninggal, Nietzsche menyelam kembali. Sekarang, tujuh tahun kemudian, Nietzsche justru dikatakan telah pulih. Meski masih mengalami masalah koordinasi dan gerakan. Ia masih menyelam karena menyukai olahraga ini. Menyelam membuatnya merasa bebas.